Terima kasih telah menonton Batu adalah kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Kota batu ini dahulunya bagian dari Kabupaten Malang. Namun pada tahun 2001, batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Batu sebagai salah satu destinasi wisata yang terkenal di Indonesia karena potensi alamnya yang luar biasa. Terima kasih ya mas. Terima kasih ya mas. Terima kasih ya mas ya. Eh mbak, mbak. Nah. Kak Adi udah bayar tadi mas. Kak Adi sebelum naikkan udah bayar. Lali aku enggak. Emang Mbak Ana mau kemana pak? Mau ke kebun apel mas, lewat mana ya? Pake apa ya? Mau kebun apel tinggal naik apel aja tuh. Mana mas tuh? Oh itu? Gak bisa pake ini. Gak bisa mbak, ini cuma sampai sini aja. Oh gitu? Ya. Tapi? Dadah, maaf dah. Terima mas. Terima kasih mas. Yuk. Pak. Kebun apel kan pak? Kebun apel pak. Oh ya, naik nih ya. Udah nyasar kita kan. Iya. Ngomong-ngomong. Mbak, Mbak Mas juga mau kesana? Iya pak. Gak ada mempet-mempet gitu dong. Oh ya, iya pak. Tumpit ya mbak? Enggak lupa. Aku gangguin dia lho padahal. Nanti emang seneng gangguin. Mas, maaf ya teman saya nih. Iseng banget. Kalau di sini tuh naik angkut gitu fel. Emang kenapa harus naik angkut ya kaya? Karena di sini tuh biar orang-orang yang di sekitaran sini juga dapat kemasukan tambahan. Khususnya yang sepir-sepir angkut kaya gini. Soalnya kan sekarang banyak transportasi instan ya kan? Jadi dibikinlah sistem seperti ini supaya nanti berdampak juga kaya yang lain-lain. Oh ya bener juga ya. Mas, ini jauh gak ya? Ya kacamata lupa. 4 kilo. Kenapa? 4 kilo. 5 kilo. 5 kilo. 7 kilo. 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. 6 kilo. Wah bagus banget. gila kan. Tuh,tuh,tuh,tuh. Nomong,bong. Ini buah-buah apelnya udah mulai kelihatan nih. Ini apel tuh-tutu. Kita kesana aja kali ya, Cipta. Ayo, ayo kesana ya. Akhirnya para mis tiba di kebun apel. Udah gak sabar ya mis, memetik dan makan apel langsung dari pohonnya. Nah, infonya di kebun ini biasanya ada tiga jenis apel loh. Ada jenis apel Rome Beauty, apel Ana, dan juga apel mana lagi. Kira-kira para mis beruntung gak ya bisa mencicipi ketiga jenis apel tersebut? Oh, ini udah ditimbang kayaknya deh. Aduh, deket banget apelnya. Halo, Ibu. Halo, Pak. Kok itu apel yang diambil ya, Pak? Iya. Kalau ini sekilonya jadinya berapa, Bu? Sekilanya itu Rp30.000. Oh my God. Ini petik sendiri nih. Bisa sudah di aja deh. Oh, di situ. Petik di sana. Ini yang besar-besar ya, Pak. Ini, Pak Eko. Eh, selamat datang. Halo, Pak Eko. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Ini kebun kami. Kebetulan ini sudah siap untuk dipanen. Siap dipanen sama ini, Pak? Iya. Tapi pendek-pendek banget nih, Pak. Seru-seru. Iya, iya. Itu tadi udah di coler. Udah kayak pengen. Iya, tapi kan belum ketemu Pak Eko. Jadi belum kisah untuk kita panen. Ini, Pak. Nanti silahkan ini kantornya. Nanti silahkan mau ngambil yang mana, yang cabiru, petik. Setelah para mis diberikan kantong untuk tempat apelnya, saatnya para mis menuju kebun dan siap untuk memetik langsung buah apel. Setiap pengunjung yang datang ke kebun ini tidak perlu bingung lagi memikirkan wadahnya. Karena pengelola kebun sudah menyediakan kantong plastik. Wisatawan yang datang ke kebun ini tidak hanya orang tua lho, tapi dari semua kalangan. Bahkan siswa-siswa pun setaditur ke kebun apel ini. Ini dari mana sih? Ya, silahkan bisa belok menuju ke arah sini ya. Nanti perlu dipahami ya. Di dalam kebun bisa menikmati buah apel sepuasnya. Ya, tidak dibatasi untuk menikmati buah apel. Ini di dalam kebun ada dua varian jenis apel. Yang pertama warna hijau kayak gini contoh. Ini berarti buah apel jenis manis untuk dinikmati. Dan perlu diingat nanti untuk cara melakukan pembentikan buah apel. Mudah sekali diingat papanya kalau diingat di lampu, tangan kiri megang ranting. Tangan kanan mutar buah apelnya. Silahkan dinikmati sepuasnya. Jadi bebas Pak, pilih yang mana aja? Ya, karena memang buah apel yang di sini. Semuanya diperuntukkan untuk para pengunjung kita. Persilahkan untuk menikmati buah apel. Sebanyak ia mau, nantinya kalau berminat membawa pulang. Dengan harga untuk per kilonya Rp25.000 dari semua jenis, semua ukuran hasil petikan sendiri. Pertanyaanku Pak, cara melihat apel itu paling bagus, gimana jarannya? Kita harus memahami dari sisi warna saja. Kalau warnanya sudah contoh yang mulai agak sedikit menguning. Itu berarti buah apelnya jauh lebih manis lagi dari yang dikira. Contohnya di sini silahkan. Bukan mau merah? Kalau yang merah itu yang asam. Setiap buah apel merah di kota batu itu pasti asam manis. Kalau yang merah justru Pak? Iya. Kita lihat saat muter buah apelnya kayak gini. Ini sudah kayak gini. Nah ini lepas. Kayak gini contoh. Ini tinggal digosok-gosok gak keluar jenisnya. Karena bukanlah buah siap. Sudah bisa dimakan buah apelnya. Ini dari buah apel jenis manis. Ini jenis manis? Oh ini memang langsung dimakan Pak? Iya. Ini manis nih ya. Mau coba. Gimana? Manis banget Pak. Manis, manis aku. Manis aku dong. Itu kan buah dugu, buah gedong dong. Kalau yang itu berkata tidaklah bohong. Ini serius. Buah apel kayak gini ini jangan gak tega aja. Ini kok kecil banget jangan gak tega. Dicobain dulu. Kak cobain. Jadi seperti ini. Coba ya Pak ya. Ini apelnya aman. Karena sudah mampu ditembus oleh hama. Bener Pak. Apa? Manis banget Pak. Manis. Enak. Enak-enak. Seger banget ya Pak. Aku juga jagingnya tuh beda sama apel-apel yang di supermarket. Walau gitu Pak. Daripada lama-lama mending kita berdua mau coba petik-petik Pak. Monggo silahkan. Monggo silahkan. Oke kita langsung petik. Debas ini ya. Aduh. Aduh. Kakak nyangkut. Aduh. 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 Ini ya. Ini. Kok mau ngelak di situ ah. Tunggu Kak. Tunggu Kak. Tunggu Kak. Tunggu Kak. Halo. Halo. Dari mana kalian? Kita dari Si Doarjo. Si Doarjo. Si Doarjo? Di sini ngapain? Kita lagi. Kita ditur. Kita ditur. Kita ditur. Tapi ngomong-ngomong kok kalian study tournya ke Kebun Apel ya? Iya. Soalnya kita mau bikin makalat juga. Oh bikin makalat. Tugas sekolah ya? Iya. Wow. Tapi itu tugasnya kelompokan gitu? Iya. Berarti ini kalian kelompok semua? Enggak. Oh beda. Matanya uh. Tapi emang kalau diputar gitu langsung begini ya? Iya. Enggak lagi ya. Oke makasih ya lanjut ya. Lanjut-lanjut. Lanjut-lanjut. Menjadi pohon-pohon lain lagi nih. Semangat bikin makalanya. Ayo mis, mumpung ada di kebun apel, silahkan dipuas-puasin metik apelnya. Nah informasi tambahan nih, apel hijau ini banyak mengandung vitamin C dan sangat bermanfaat juga untuk menutrisi tulang. Selain itu, apel hijau ini juga bisa melancarkan pencernaan. Mengkonsumsi apel secara teratur akan mencegah kembung setelah makan dan menjaga lapisan usus tetap utuh. Ayo samperin bapaknya aja yuk. Hati-hati ya kepalanya ya. Aduh. Eh, Felda kenapa? Sakit. Kenapa kamu? Nyangkut kepala aku. Gila banget. Makanya hati-hati. Sakit. Aku kasian. Apelnya marah. Gak apa-apa apelnya. Kepalamu kenapa? Aman ya. Kamu hati-hati nih pendek-pendek. Jadi agak nundukan dikit. Jadi kita, aku tadi tuh berdiri. Iya, iya, iya. Ayo, iya. Neng, ada Neng. Mana Pak? Apelnya Pak? Ini Neng. Mana Pak? Merah dia ya Pak? Iya ada merahnya. Mana lagi Pak? Iya ini juga. Ini dari jelis abel room beauty-nya. Kalau room beauty ini berarti perbedaannya gimana tuh Pak? Kalau lihatnya. Ada warna merahnya, hijaunya tentunya lebih pekat lagi. Beda dengan jelis apel manis yang tadi. Ini boleh diambil? Boleh. Ini yang kecil udah bisa dimakan Pak? Bisa. Jangan gak tega melihat ukurannya, bos. Cuma diputer-puter gini ya. Iya, dipules aja. Sekarang ambil yang agak gede ya. Ini kecil. Ya ampun kecil banget. Ada asamnya. Asam Pak? Iya tentu karena apel ini jenisnya asam manis. Asam? Asam Pak? Condong lebih banyak airnya. Ini buah apel ini yang segar banget gitu. Pak tapi kalau misalnya perawatan apel-apel di sini gimana tuh Pak perawatannya? Adakah perawatan khusus gitu gak Pak? Ya memang untuk buah apel yang dibuat wisata ini sebenarnya perawatan harus ekstra. Hati-hati di saat terjadi musim hujan panas kabut. Biasanya tuh mau bulan berapa tuh Pak? Yang apelnya bagus banget. Nah kalau untuk dikatakan bulan ini musim kemarau justru akan lebih bagus lagi. Karena satu tahun itu kan dua kali panen. Oh dua kali panen. Yaudah Pak. Dikari lagi. Yuk. Oke oke oke. Tindain ya. Let's go. Italya. Helena ngapain Vell? Hah? Ngapain sih? Itu ada apel yang bagus kak. Orangnya merah banget tuh. Aduh deh. Gak nyampe. Eh kamu ngapain panjang-panjang kayak gitu. Hah? Ngapain Vell? Ngapain Vell? Ambil apel merah kakak. Orang apelnya jatuh nih. Mana? Nih, udah gak ada. Lihat, aku mau. Lihat, itu dia. Ada yang aku cari. Makanya kalau tinggal di sini mah di bawah aja. Cara lewatnya gimana? Nggak, nggak, siap, siap nyangkut. Felda! Ya udah. Udah demi satu apel ini aja kamu kayak gitu. Ya udah, ayo. Ambilnya di bawah aja. Ini nih. Gimana? Ke sana, ke sana. Ayo, ayo. Yang sana. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku juga sakit banget lagi. Sakit, aduh.